ya kembali lagi di channel youtube channel lince kali ini saya akan mengunjungi sebuah negara itu di jepang jadi kita yang dilakukan karena belum mampu jalan terbang semuanya kadang jalan di jepang yang di game planixnya dulu langsung dari buknaik kalian ambil terbang timur sepertinya di sini jadi perjalanan di jepang ini tiap 2 jam dimulai dari pukul 00 dari GMT plus 7 penampaknya udah semuanya untuk terangkat atau apakah masih sempat apa-apa ya kebanyakan tuh nge-like lagi di sini disini saya membeli tiket yang kelas ekonomi dimana makan perjalanan waktu satu jam dan harganya ada sekitar 100 ribu nah disini ada nge-like disini langsung tuntukkan boom nge-like disini langsung taso tiket 2 jam disini kalian hanya bisa berada di kapal kalian juga tidak bisa kembali kembali menggunakan return scroll atau kalian ya di sini kalian hanya bisa mengomong membaca membaca bulletin membuat bulletin atau mengobrol dengan penumpang lainnya 6 menit lagi kalau sudah selesai nanti kita bisa keluar dari sini langsung aku kembosannya oke baiklah video ini akan saya pause dulu nanti sudah satu jam perjalanan saya akan kembali record lagi ya masih menunggu bentar lagi petaran kita akan sampai bottom coklat masih menunggu kalian bisa aja skip di bagian ini one minute ketika dalam perjalanan naik kapal kalian boleh log out karakter kalian tetapi pastikan jangan lupa sesuai dengan waktu ketatangan kalian sudah stand-in lagi untuk online kan karakter kalian nah seperti ini anda sudah satu jam otomatis tiba di jepang we are already here welcome to the city of jepan wooo titip alay zepan the west coast nah tiba-tiba di penginapan nana kohen musim hujan, coba kita mematikan cuacanya ceritanya jepang lagi, tidak musim hujan kita jalan-jalan sekilas saja ini gerbang selatan jepang di bawah ini adalah floresnya untuk berburu gerbang timur teksonya sangat jepang sekali tentunya kita coba ke gerbang barat seperti huil gue di jepang bangarupang utara isinya dari istana kerajaan sangat besar kita penjaganya mungkin ini saya sebut semuranya dengan mugang katana yang tajam baik, misi perjalanan saya ke jepang kali ini adalah saya ingin mengunjungi kestel jepang ya karena disana juga banyak rum rum sekitar 40 rum oke, sebelumnya saya akan mempersiapkan dulu perjalanan kita ini kestel jepang ya kestel yang di tujuh memang berada di ini kita pengawal ini istilah kestel jepang jadi untuk memasuki kestel jepang ini penuh rahasia jadi kestel jepang ini agak unik berbeda dari berbeda dari sabana ketika kalian mencoba untuk memasuki room berikutnya kalian harus menemukan dulu ruas atau panel panel rahasia untuk membuka jalan rahasia ke room berikutnya saya akan menekan seperti ini kita turun ke bawah disini tidak terlihat adanya pintu menuju ke next room atau jalan rahasia disini ada pot tanaman apabila kita menekan O disini ada muncul tulisan di bawah saya ini atau depan disini ada muncul you pull a lever kalian menarik kuasnya dan disini opening the secret passage ini saya akan melihat nah disini ada perangan you pull a lever nah dimanakah the secret passage itu kita cek lagi ke bawah nah apa yang tadi kita cek jalan rahasianya itu tidak ada tapi setelah kita menarik kuasnya muncullah pintu rahasia jalan rahasia ke next room coba kita masuk nah sudah muncul basement 1 jadi seperti ini seperti ini saya kembali lagi ke penginapan jadi pada video kali ini saya akan membuatnya menjadi dua part yang terutama kedatangan kita dari keperangkatan sampai ke Jepang nah untuk next videonya saya akan membuat yang khusus di castle Jepang karena jalan ceritanya sangat panjang kita harus menemukan panel rahasianya untuk ke next room dan secret passage atau jalan rahasianya pun kita harus mencari lagi bisa saja panelnya di kiri sementara jalan rahasianya ada di kiri jadi tidak memakan waktu oke sekian dulu video perjalanan ke Jepang kali ini jangan lupa like komen share dan jangan lupa subscribe channel youtube channel ince untuk video-video Blenixia kedepannya terima kasih telah menyaksikan video kali ini sampai jumpa Blenixia for better next year